selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi supaya ada kesan jauh dekatnya ada kalau kita menggunakan perspektif kalau tidak menggunakan perspektif jangan diharapkan gambar kita akan persis berikutnya gambar yang kedua ini contoh yang tahun lalu ini juga sama ini semuanya menuju ke sana titik hilangnya ada di sini ini menuju ke sana semua sebetulnya ini kurang ke sini sedikit menuju ke satu titik ini semuanya menuju ke titik satu titik titik hilangnya ada di sini di daerah-daerah sini berikutnya kalau ini titik hilangnya ada di sini ini kan di sini nah di sini kita buat di hilang tentukan titik satu kemudian pakai penggaris tarik ke sana tarik ke sini tarik ke sana tarik ke sini terus semuanya menuju ke titik menuju ke titik yang atas menuju ke titik juga benda-benda yang tinggi semakin jauh semakin memendek yang lebar-lebar semakin jauh semakin menyempit ini menggunakan perspektif boleh menggunakan penggaris ini semuanya menuju ke titik yang ini lurus-lurus semakin ke sana semakin menyempit jadi kesan jauh dekatnya ada padahal ini cuma di bidang dua dimensi jadi gara-gara kita menggunakan perspektif kita bisa menciptakan kesan jauh dan dekat ini jauh ini dekat tong sampah dengan orang di sini kesannya lebih dekat tong sampah padahal ini sama-sama di kertas gambar ada yang begini tuh ini juga sama jadi dia berdiri di sebuah lorong kemudian dia tarik garis lurus dulu disini awalnya kertas kosong buat garis horizon tentukan titik satu disini tarik ke sana tarik ke sini terus saja menggunakan penggaris di kira-kira biar sama nanti ratanya baru kemudian tiang-tiangnya jaraknya dan seterusnya ada juga yang begini dia menggambar tangga ini kan gerakannya gerakan cepat menggambarnya gerakan cepat tapi tetap tetap ya kesan jauh dekatnya ada ini kan garis horizon dulu jangan lupa garis horizonnya disini tentukan titiknya dimana kira-kira menuju ke sana menuju ke sini yang ini menuju yang atas menuju ke ke titik juga pokoknya ada garis horizon garis horizonnya itu sama tingginya dengan mata kita sini ini juga sama menuju ke sana kalau bisa semuanya menuju ke sana ke titik kemudian ini juga sama ini garis horizon dimana ini kan menuju ke sini tuh ini menuju ke titik semua kita tarik dulu garis lurus kita tentukan titiknya misalnya disini ini nanti tinggal mengikuti nah begitu yang ini karena lurus dengan mata lurus aja gak apa-apa kalau pohon bebas aja ini mobil karena lurus dengan mata gak apa-apa begini ya jadi kiri-kiri kayak gitu ini juga sama gimana caranya kita buat garis lurus horizonnya disini nih garis horizon tentukan titiknya di kiri ini seakan-akan menuju ke titik yang ini juga seakan-akan menuju semua ke titik semua jendela pintu kaca semua menuju ke arah titik pakai penggaris gak apa-apa nah ini juga tinggal satu-satu pohon bebas-bebas aja kita gunakan sepidol kecil nah untuk tugas kalian disini sudah saya siapkan temanya tidak boleh keluar dari yang sudah ditentukan temanya adalah sudut terbaik ISMP 14 depok nah misalnya kayak gini nah ya ini dari arah musola menuju ke pintu gerbang ini kan coba kita lihat menuju ke titik tuh ya ada gerakan menuju ke titik tuh satan-akan menuju ke sini dimana garis horizonnya pertama kalau kita pengen menggambar ini kita buat tuh garis horizon disini nah ini kiri-kiri disini garis horizon terus kenjau set pakai penggaris boleh pakai tangan langsung boleh gitu garis horizon terus ini yang ini nah menuju ke sini seakan-akan menuju ke sana ke arah arah tipusat tipusat boleh disini kami sini pintu gerbangnya masih kelihatan boleh ya sini ini juga sama menuju ke sini menuju ke sini ya nanti ada mobil mobil itu awalnya bentuknya kotak aja kotak mobil ini bentuknya dasar kotak tapi sedikit menuju ke sana juga menuju ke titik sebetulnya ini kita bikin kotak aja dulu mobilnya nah kayak gini mobilnya terus disini juga ada kepala mobilnya nanti tinggal nah ini mobil itu nggak kotak tapi lengkung gini nih tuh ini ke sini pokoknya kamu karang-karang aja seakan-akan mobil ini menuju ke sana ini ada kepalanya sini mobilnya udah bannya sini juga ada bannya kalau sketsa itu terakhirnya cepat-cepat aja yang penting dia sudah mendekati mendekati yang sebenarnya sudah mulai kelihatan ini pakai pidol hitam ya pidol kecil disini ada kaca jendelanya disini ada kesini ya kalian ngarang-ngarang aja lah yang penting sudah mulai kelihatan ada bentuk mobilnya ini dihapus ini diperjelas nah kira-kira kayak gitu kemudian di depan sini ada tanggul dari semen kita buat aja ini gerakannya harus cepat disini kalian isi dengan pohon-pohon pohon-pohon itu gerakannya begini-gini aja pakai pidol ya pidol hitam nah untuk menghasilkan gambar seperti ini kita harus pahami dulu bahwa ada garis disini itu pada dasarnya dari sini ke pintu gerbang itu lebar sama tapi karena ada perspektif jadi kita harus buat dulu garis horizon nih garis horizon lurus mendatar lurus mendatar itu tingginya sama dengan mata kita misalnya kayak gini kita buat dulu aja disini ini kira-kira disini garisnya garis horizon batas akhir mata tuh nah disini menuju ke titik jadi saya akan-akan ada titik disini disini gak apa-apa boleh disini kalau disini itu terlalu nukik karena disini masih kelihatan jadi saya akan-akan disini tarik garis aja dulu disini tarik disini terus yang ini kesini kira-kira jadi perspektif itu sesuatu yang lebar semakin menjauhi mata kita harus dibuat semakin menyempit kalau pengen persis terus kalau udah begini disini juga ada atap atap itu menuju kesini saya akan-akan ada tian jadi kita buat dulu disini itu ada saya akan-akan itu ada disini 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 dilurus tarik layi kesana tarik layi kesini ada beberapa tingkatan itu untuk duduk-duduk ini disini tarik layi kesana nah ini disini ada tian boleh pakai tangan langsung boleh pakai penggaris ini sama lurus masih ini ada tempat-tempat duduk disini disini itu ada tiang ada tiang yang relif ya sandarannya disini kemudian disini ada gentong gentong itu buat lurus dulu nanti kita buat agak besar di tengahnya kemudian disini itu ada atap posat pump ada posat pump disini ada kira-kira kayak gini ini ini lurus ini dihapus nanti jadi kalau sekalian saya itu gerakannya cepat-cepat aja yang jangan takut-takut ini ada kotak gitu kemudian disini ada tembok tembok parkir motor guru kemudian disini ada mobil nih ada mobil disini disini ada mobil mobil itu buat kita kotak dulu dihapus nanti dihapus nanti disini ada juga kotak disana menuju disana menuju jadi saya akan belakang mobil itu menuju ke arah sebuah titik disini ada ban bagian atasnya bagian atasnya hanya kelihatan sedikit disini ada kacanya disini juga ada kacanya nah kira-kira kayak gitu ini dibesarkan aja nanti coba kita gunakan spidol aja langsung jadi jangan buang-buang waktu yang penting gerakannya itu sudah mendekati seperti aslinya ada ban mobil disini jadi gerakannya cepat-cepat aja kalau sketch saya itu disini juga sama kemarin jadi gerakannya begitu saja kalau yang namanya sketch saya itu disini ada garis ini ini ya disini banyak sekali pohon-pohon pohon disini ada cukup besar pohon itu ada ran lap ada batang yang menuju nah ada pohon pohonnya buat rimbun kita bulat-bulat terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.